Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Separta dan teman-teman pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan chapter ke-12 yaitu tentang Capital Market Research atau CMR, kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Novaleser di Panegara dan ada Nur Aziza dan juga Finimanik. Pertama, precriptive theories disebut juga sebagai normatif sejak diturunkan dari normatif. Pertama, standar atau model yang dilihat ideal. Teori normatif berisi apa yang seharusnya dilakukan. Teori positif adalah teori yang memaparkan atau memprediksikan fenomena dunia nyata dan dites secara empiris atau secara faktual. Next. Learning objektif yang pertama itu adalah philosophy of positive accounting theory. Next. Teori positif berusaha untuk mengerti fenomena akuntansi dengan melakukan observasi peristiwa empiris dan menggunakan hasilnya untuk membuat perkiraan tentang observasi yang lebih luas atau memprediksikan kejadian di masa mendatang atau masa depan. Hal ini berbeda dengan teori deskriptif yang hanya fokus menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dan bentuk dari teori normatif yang menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Teori akuntansi positif berpendapat bahwa setiap model akuntansi normatif yang diusulkan diuji dan diverifikasi untuk menilai dampaknya sebelum dijadikan standar akuntansi. Next. Tokoh dari teori akuntansi menyatakan yaitu Milton Friedman menyatakan tujuan akhir dari science positif adalah pengembangan teori atau hipotesis yang menghasilkan prediksi yang valid yang bermakna atau yaitu yang tidak dapat disangkal tentang fenomena yang belum diamati. Menurut Watts dan Zimmerman, tujuan objektif dari teori akuntansi positif adalah untuk memaparkan dan memprediksikan accounting practice. Penjelasan ini berarti maksudnya adalah menyediakan alasan untuk praktek observasi. Prediction accounting practice berarti teori memprediksikan fenomena yang belum diobservasi. Fenomena yang belum diobservasi bukan hanya fenomena yang terjadi di masa depan saja tetapi juga fenomena yang telah terjadi tetapi buktinya belum dikumpulkan atau belum cukup bukti. Teori positif ini mengansumsikan bahwa manager, investor, pemberi pinjaman atau kreditor, dan individu lain itu rasional. Manager mempunyai keluasaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang secara langsung memaksimalkan utilitas mereka atau mengubah pendanaan, investasi, dan produksi perusahaan secara tidak langsung memaksimalkan self-interest mereka atau kepentingan mereka. Asumsi yang lain adalah manager akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Selanjutnya learning objektif kedua yaitu tentang kekuatan dari positif teori atau kelebihannya. Next. Satu tokoh teori akuntansi juga bernama Jensen berargumen bahwa teori akuntansi normatif mendahului teori akuntansi positif. Dengan tujuan untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat dia percaya bahwa teori positif dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana dunia saat ini beroperasi. Dan ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalau teori akuntansi normatif itu kan berdasarkan hukum yang berlaku dan sedangkan teori akuntansi positif itu berdasarkan apa yang terjadi. Jadi jika memang cuma normatif saja akuntansi tidak dapat berkembang dan tidak dapat diandalkan karena cuma berdasarkan pada hukum sedangkan praktik di lapangannya itu berbeda. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimana dunia keuangan saat ini membuat atau akan membuat penyesuaian terhadap biaya historis atau historical cost. Yaitu apakah mereka benar-benar menggunakan GPLA atau General Price Level Adjusted Accounting atau harga yang sudah disesuaikan dalam keputusan mereka. Sebelum secara normatif menentukan perubahan dalam standar akuntansi. Next. Next. Yang selanjutnya itu ada Disatisfaction with Prescriptive Standard. Nah ini merupakan pengungkapan dari ketidakpuasan. Satu kritik dalam perubahan standar akuntansi adalah mereka membuat preskripsi tertentu untuk praktek akuntansi dan pengauditan yang tidak berdasarkan observasi atau metode yang empiris. Masalah dengan pendekatan ini adalah validitas resepnya tidak terbantahkan. Nah menurut toko akuntansi yaitu Watts dan Zimmerman, preskripsi ini yang valid adalah yang memenuhi spesifikasi objektif dan fungsi dari objektif itu. Teori normatif berdasarkan value judgment menghasilkan preskripsi yang tak terbantahkan. Dengan teori ini dalam membuat preskripsi tidak bebas dari preferensi subjektif. Nah menurut tokoh lainnya yaitu Popper, tidak ada jumlah pengujian empiris yaitu pengujian teori terhadap data yang faktual atau dunia nyata. Yang dapat membuktikan bahwa sebuah teori itu benar, tetapi sebuah teori harus dapat disangkal atau dapat dipalsukan. Beberapa faktor mencegah salah satu teori yang itu dapat dipalsukan. Yang pertama itu tidaklah mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa akun keuangan harus memberikan ukuran atau solvabilitas perusahaan kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, tidak mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan akun keuangan harus melaporkan kepada investor tentang pemeliharaan kapasitas operasinya. Nah oleh karena itu, teori-teori tersebut tidak dapat di ranking atau tidak dapat dikelompokkan secara objektif karena tidak mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa salah satu tujuan itu lebih penting daripada yang lain. Jadi menurut Popper itu, teori normatif dan preskriptif secara metodologis itu sangat lemah. Selanjutnya ini adalah permasalahan dalam metodologi, teori normatif, dan preskriptif. Pendukung teori positif atau yang pro terhadap teori ini mungkin melihat as taking the role of devil's advocate. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa teori seharusnya dapat menghasilkan kemampuan hipotesis of falsification melalui percobaan yang empiris atau hipotesis yang benar atau sesuai kenyataan dan tidak ada kesalahan. Kedua, mereka menganggap teori ini diinginkan untuk mengerti aplikasi dari histori, dari praktek akuntansi yang muncul, dari pasar komersil daripada membuat perubahan dalam normatif keseluruhan. Yang ketiga, dibutuhkan untuk menilai kembali historical cost, rule-based accounting principle. Dan yang terakhir, pada teori positif seharusnya terdapat setidaknya usaha untuk membuat model tentang hubungan antara angka-angka akuntansi, perusahaan, dan pasar. Kemudian juga menganalisis masalahnya dalam suatu kerangka ekonomi. Next. Selanjutnya itu adalah learning objektif ketiga, scope atau ruang lingkup positif accounting theory. Next. Kita dapat mengingat bahwa terdapat dua tahap dalam pengembangan teori akuntansi positif. Tahap pertama, menyangkut tentang riset akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur yang ada pada tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi, namun menginvestigasi hubungan antara pengumuman informasi akuntansi dengan reaksi dan harga saham. Yang tahap kedua, berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dari perusahaan. Ada dua fokus utamanya, yaitu yang pertama ada upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan akuntansi tertentu atau alasan oportunistik, seperti mentransfer kekayaan dari pemilik klaim lain kepada manajer, serta menjelaskan apakah perusahaan melakukan keputusan akuntansi tertentu untuk alasan peluang. Kedua, yaitu mengasumsikan bahwa perusahaan memilih keputusan akuntansi untuk alasan efisiensi. Nah, studi tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan yang disiapkan dengan metode historical cost dapat menyediakan informasi yang digunakan pasar modal dalam menilai saham. Namun, akuntansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang berarti asumsi bahwa angka-angka akuntansi sebagai faktor utama dari harga saham tidak diperhatikan. Dan ini mendukung argumen bahwa mungkin laporan akuntansi lebih baik sebagai sebuah sistem stewardship. Dan yang kedua itu kan mengasumsikan bahwa perusahaan memilih keputusan akuntansi untuk alasan efisiensi itu maksudnya adalah kebijakan akuntansi diperlakukan eks ante untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dan pemegang klaimnya. Kedua, sudut pandang ini tidak terpisah secara khusus dan dapat jalan secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Norazi. Terima kasih. Selanjutnya ada Capital Market Research and the Efficient Market Hypothesis. Next. Jadi, terdapat dua jenis penelitian dalam pasar modal. Nah, dan yang paling penting bagi teori akuntansi positif atau positif akuntan teori itu ada dua. Nah, yang pertama penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari publikasi informasi akuntansi terhadap return dari saham. Yang kedua penelitian yang mempelajari... Terima kasih. Maaf, tadi ada kendala. Saya ulangin ya Pak. Jadi, terdapat dua jenis penelitian pada pasar modal. Yang penting bagi teori akuntansi positif atau positif akuntan teori. Yang pertama itu, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari publikasi informasi akuntansi terhadap return saham. Yang kedua, penelitian yang mempelajari dampak dari perubahan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap harga saham. Nah, sebagian besar peneliti ini dilakukan dengan paradigma efisien market hipotesis atau yang biasa disebut sebagai EMH. Nah, pasar yang efisien di sini itu didefinisikan sebagai pasar di mana harga-harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dengan beberapa asumsi. Nah, yang pertama itu, tidak adanya biaya transaksi dalam jual-beli sekuritas. Nah, yang kedua, informasi tersedia bebas tanpa adanya biaya untuk pelaku pasar. Dan yang ketiga, terdapat kesesuaian dalam implikasi dari informasi yang dipublikasikan saat ini terhadap harga saat ini dan distribusi harga di masa yang akan datang. Dampak dari asumsi-asumsi ini adalah dalam pasar modal yang efisien, seluruh informasi itu benar-benar dicerminkan oleh harga saham ketika dipublikasikan. Maka dari itu, secara rata-rata, kita tidak mungkin bisa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari jual-beli informasi. Namun, seperti yang kita ketahui, asumsi ini tidak terpenuhi dalam pasar maupun pasar manapun. Sehingga, dibuatlah klasifikasi pasar yang efisien untuk mengakomodasi serangkaian informasi yang berbeda-beda jenisnya. Next. Nah, berikut ada klasifikasi, ada tiga klasifikasi pasar. Yang pertama itu, ada weak form of market efficiency. Di mana harga saham sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang terkandung dalam pergerakan harga saham di masa lalu. Nah, karena itu mencerminkan informasi yang terkandung dalam pergerakan harga saham di masa lalu, sehingga investor tidak bisa mendapatkan keuntungan dari memperoleh informasi siklus harga, pola harga, dan lain-lain. Yang kedua, ada semi-strong form of market efficiency. Nah, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia secara publik. Selain harga sebelumnya, ini berarti bahwa tidak ada strategi perdagangan yang menguntungkan yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan yang berlebih dari analisis data ekonomi, politik, hukum, atau keuangan yang tersedia untuk umum. Dan yang paling penting lagi, dengan menyesuaikan laporan akutansi untuk nilai wajar yang tidak dilaporkan. Dan yang terakhir, ada strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan segala informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia di ruang publik. Contohnya itu, informasi pribadi yang hanya tersedia untuk manajer, direktur, atau analis keuangan yang memiliki akses ke informasi orang dalam. Nah, di antara ketiga bentuk pasar di atas, ada semi-strong form of market efficiency adalah pasar yang paling berhubungan dengan penelitian akutansi. Kenapa? Karena informasi akutansi merupakan bagian dari informasi yang tersedia secara publik. Efisiensi pasar dalam konteks EMH, ini berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan, dan hal-hal ini terjadi dengan cepat dan tanpa adanya bias. Apabila EMH merupakan teori tentang mekanisme pembentukan harga sekuritas, Capital Market Research atau CMR merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis terkait perilaku di pasar modal. Sebagian besar dari CMR sendiri itu menggunakan market model yang berasal dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, fungsinya itu untuk mengestimasi abnormal return saham dari sebuah perusahaan pada saat terjadinya suatu kejadian. Misalnya itu pengumuman profil perusahaan. Next. Selanjutnya ada market model. Harga dan return dari saham suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh kejadian pasar secara keseluruhan dan kejadian spesifik dari perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu apabila kita ingin mengidentifikasi dampak dari informasi spesifik perusahaan, return yang berhasil dari informasi pasar secara general itu harus dikendalikan atau diisolasi. Nah, untuk mengisolasi bagian dari pengembalian sekuritas yang unik untuk perusahaan, biasanya digunakan model pasar sebagai berikut. Yaitu, raw return on day one sama dengan constant average daily return ditambah return due to market move ditambah return due to firm news. Di mana lambang RIT itu merupakan return perusahaan I pada periode T. Untuk alpha I itu merupakan return rata-rata yang konstan. Untuk beta I merupakan estimasi beta dari perusahaan I, atau biasanya digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap return pasar. Selanjutnya ada RMT, yaitu return portfolio pasar secara agregat pada periode T. Dan ada RIT, yaitu residual error pada periode T, bagian dari return kasar yang berasal dari kejadian spesifik perusahaan, atau individual earnings, pengumuman dividen, atau kebijakan manajemen. Nah, market model sendiri itu menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, investor merupakan investor yang risk average. Yang kedua, return itu terdistribusi secara normal. Dan investor itu akan lebih memilih portfolio mereka berdasarkan return ini. Yang ketiga, investor itu memiliki ekspektasi yang rata-ratanya itu sama atau homogen. Dan yang terakhir, complete market, atau semua pelaku pasar itu adalah price takers. Tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan investor memiliki ekspektasi yang rasional. Selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return yang dihasilkan dari market model UI menangkap bagian dari total return yang tidak berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi portfolio pasar secara keseluruhan. Tetapi, dari faktor-faktor yang spesifik akan mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, abnormal return dipelajari dalam capital market research ketika peneliti ingin mengetahui reaksi jangka panjang harga saham terhadap faktor-faktor akutansi yang dihipotesis mempengaruhi faktor spesifik perusahaan. Nah, untuk menganalisis data dari capital market research, biasanya dihitung pula average firm unique return atau AR. Dan kumulatif average abnormal firm unique return atau CAR, CER. Nah, average firm unique return atau ER dihitung untuk setiap bulannya. Untuk setiap perusahaan dalam penelitian dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk rumus average market model residual itu, ARI sama dengan sigma NI sama dengan 1, RIT dibagi M. Di mana AR itu ada rata-rata return spesifik perusahaan dalam periode T. Selanjutnya ada RIT itu return spesifik perusahaan untuk saham I pada periode T. Dan NI itu jumlah perusahaan yang diteliti pada bulan tertentu. Nah, kumulatif average abnormal firm unique return atau CER dibentuk untuk setiap bulannya dengan menambahkan semua average firm unique return atau ER untuk satu bulan tertentu. Nah, secara matematis perhitungannya itu yang telah dilakukan di atas. Nah, apabila informasi akutansi yang dirilis itu memiliki incremental information, akan ada residual yang naik atau turun. Nah, apabila tidak, residualnya itu akan 0. Apabila residualnya 0, berarti informasi akutansi tidak memiliki informasi yang konkret atau pasar menggunakan informasi lain yang tidak menunggu rilisnya informasi laporan akutansi untuk membuat keputusan pricing. Next. Selanjutnya ada Impact of Accounting Profit Announcement on Share Price. Next. Yang pertama ada Direction. Ball & Brown menguji kegunaan historical cost itu dalam sebuah perhitungan profit. Nah, gunanya itu untuk merencanakan keputusan investasi. Nah, Ball & Brown ini memberikan pendapat bahwa peningkatan keuntungan yang tak terkira itu akan merepresentasikan informasi baru untuk pasar. Nah, dengan menggunakan data dari US, sebanyak 261 perusahaan yang dilakukan pada periode 1946 sampai 1966 untuk memeriksa apakah ada pengaruh terhadap harga akibat unexpected profit announcement. Nah, pengumuman keuntungan pun sudah diidentifikasi sebagai favorable ketika profit yang dilakukan itu lebih besar dan unfavorable ketika profit yang diumumkan itu lebih kecil dari yang diprediksikan. Untuk setiap grup, Ball & Brown pun menghitung CER. CER naik ketika profit tahun tersebut favorable dan jatuh ketika profitnya itu unfavorable. Hal tersebut itu merupakan salah satu bukti bahwa pasar itu memiliki kemampuan untuk memprediksikan profit perusahaan dan melakukan penyesuaian terhadap harga saham. Nah, hasil dari pengujian yang dilakukan Ball & Brown itu memiliki beberapa implikasi terhadap teori akutansi keuangan. Nah, yang pertama, adanya informasi yang signifikan pada historical cost profit, walaupun adanya kejadian yang tidak disengaja. Nah, yang kedua, bukti yang ada memberikan sugesti bahwa adanya informasi yang dilepaskan secara terus-menerus ke pasar dengan demikian, accounting itu bukan merupakan satu-satunya sumber informasi pada perusahaan. Dan yang ketiga, pasar itu cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi yang ada di laporan akutansi dan merupakan hal yang tidak mungkin untuk menjual informasi akutansi. Guarantly accounting profit merupakan sumber informasi yang bergantung pada waktu untuk pasar modal. Selanjutnya ada magnitude. Ada sebuah study yang menginvestigasi adanya hubungan antara tingkat dari unexpected change in profit dengan abnormal return. Nah, teori yang mendasari tes tersebut itu adalah ketika accounting profit yang diterbitkan itu memiliki konten informasi maka tingkat dari abnormal return akan berelasi dengan tingkat unexpected profit. Studi yang baru saja dibahas itu berkonsentrasi pada arah keuntungan teterduga dan pengembalian abnormal yaitu pengembalian abnormal positif atau negatif. dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan keuntungan yang tidak terduga. teori yang mendasari pengujian tersebut adalah bahwa jika rilis laba akutansi itu memiliki kandungan informasi besarnya abnormal return itu akan berhubungan dengan besarnya laba yang tak terduga. Nah, melalui study lebih lanjut Berver, Lambert, dan Morse menemukan bahwa secara rata-rata hanya 0,1 sampai 0,15 persen abnormal return yang memiliki hubungan dengan 1 persen unexpected profit. Nah, hal tersebut disebabkan karena mereka tidak memperoleh adanya fakta tentang sensitivitas dari hubungan antara abnormal return dan unexpected profit bisa bervariasi. Nah, dari salah satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Next. Selanjutnya ada information, asymmetry, and firm size. Informasi yang berisi pengumuman keuntungan teterduga mungkin memiliki hubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Semakin kecil sebuah perusahaan maka semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan akutansi. Freeman memiliki argumen mengenai kemungkinan peningkatan search cost terkait dengan peningkatan kompleksitas dari perusahaan yang besar diimbangi dengan perusahaan besar itu menawarkan variasi yang besar pada informasi ketimbang perusahaan kecil dan perusahaan besar itu memiliki paparan dalam tingkat tinggi dengan membuat laporan keuangan. Secara konstan dan oleh aktivitas pencarian yang dilakukan analisis finansial akhirnya institutional investor lebih suka melakukan trade pada perusahaan besar yang berhutang pada likuiditas dan hambatan kontraktual. Nah, penelitian empiris ini menunjukkan bahwa profit release memiliki informasi yang lebih besar dan berdampak pada perusahaan kecil. Grant juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat perubahan harga sekuritas perusahaan itu memiliki asosiasi dengan profit announcement dan berhubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Freeman fokus pada perubahan waktu pada proses penyesuaian perusahaan kecil dan besar dengan profit announcement. Dan ia itu menunjukkan dua kesimpulan bahwa yang pertama, harga sekuritas pada perusahaan besar itu menggambarkan informasi keuntungan lebih awal daripada perusahaan kecil. Dan yang kedua, tiket antara abnormal return kumulatif seiring pengumuman keuntungan itu akan lebih besar pada perusahaan kecil dibanding perusahaan besar. Next. Selanjutnya ada magnitude of profit release from other firms. Perusahaan lainnya itu menginvestigasi tidak hanya respon pengembalian perusahaan terkait pengumuman keuntungan mereka, tetapi juga terhadap pengumuman keuntungan perusahaan lain. Information transfer didasari keyakinan bahwa keuntungan terduga dari suatu perusahaan di dalam sebuah industri dapat ditransfer ke perusahaan lain. foster memeriksa transfer informasi dengan menggunakan data US dari 10 industri dan menemukan adanya varian pada abnormal return dari perusahaan yang bersaing meningkat ketika perusahaan lain di industri yang sama itu membuat profit announcement. Freeman dan C juga memberikan potensi dari investor untuk merevisi prediksi keuntungan mereka sebagai akibat adanya profit announcement dari perusahaan lain. Konsisten dengan hipotesis mereka, mereka pun menemukan adanya hubungan antara reaksi harga late announcer dan early announcer news sangat kurang, eh sangat kuat untuk industri dengan korelasi profit yang tinggi. Next. Selanjutnya ada volatiliti. Alternatif pertama adalah varian dari abnormal return yang pertama kali digunakan oleh Beaver. Teori yang mendasari tes tersebut adalah apabila ada informasi pada profit announcement maka kita akan berekspektasi untuk mengamati perubahan harga lebih besar pada announcement debt. Hal ini penelitian Beaver pun konsisten dengan hipotesisnya. Nah selain itu ada studi lain yang menggunakan metode penelitian yang berbeda nih. Nah metode tersebut itu termasuk varian pengembalian secara implisif yang berasal dari teori option pricing dan pergerakan volume trading di sekitar tanggal penghubungan. di dalam sebuah pasar apabila terhadap pengurangan flow informasi maka accounting itu akan menjadi lebih penting. Next. Selanjutnya ada Association Studies and Earning Response Confidence. Penerbitan laporan akutansi tahunan itu tidak akan menggambarkan sumber informasi yang tepat waktu untuk pasar modal. hasil pengamatan tersebut itu mengarahkan kepada pendekatan pasar modal lainnya. Study ini mengatur mengukur dampak pengukuran akutansi pada harga saham lebih dari satu tahun. Nah pada dasarnya tes tersebut itu mempunyai tujuan untuk menguji dampak variable akutansi dan informasi yang lebih luas yang direfleksikan pada pengembalian sekuritas untuk periode yang lebih panjang. Selanjutnya ada Determines of Firm Value. Born mengaplikasikan versi sederhana model valuasi perusahaan yang dikembangkan Modi, Giliani, dan Miller untuk mengembangkan ERC sebagai timbal balik dari biaya modal perusahaan. Pendekatan valuasi ini ternyata merupakan pendekatan yang diadopsi dari IASB karena penekanannya pada pengukuran nilai wajar dan laporan keuangan daripada menggunakan pendekatan pendapatan. Next. selanjutnya ada faktor which can affect the ERC. Ada beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antara profit dengan harga. Nah, yang pertama itu ada risk and uncertainty. Penilaian menawarkan penjelasan definitif mengenai alasan mengapa risiko itu akan mempengaruhi ERC secara negatif. Risiko yang semakin besar secara langsung merubah tingkat diskon menjadi lebih tinggi yang nantinya akan mengurangi diskon present value revisi profit yang diharapkan. Sementara ketidakpastian memiliki efek yang lebih tidak langsung terhadap ERC. Ketidakpastian mengenai operasi di masa depan dapat mempengaruhi baik keuntungan ekonomi masa depan yang diinginkan maupun tingkat diskon. Dalam kedua kasus, pengaruh terprediksi terhadap ERC akan menjadi negatif. Selanjutnya ada audit quality. Riset analisis berpendapat bahwa ukuran sebuah KAP dan kualitas audit itu berhubungan secara positif. KAP memberikan bukti bahwa anggota komite audit melihat ukuran KAP secara signifikan akan mempengaruhi kualitas jasa audit yang akan disediakan. Dari penelitian yang dilakukan antara kualitas audit dan spesialisasi industri audit akan ditemukan hubungan positif yang signifikan antara spesialisasi industri audit KAP Bixis terhadap ERC kliennya. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ERC dengan kualitas audit. Next. Selanjutnya ada industri. Industri itu akan mempengaruhi ketidakpastian yang akan mempengaruhi ERC. Hal ini terjadi karena dalam industri tertentu mereka itu akan menghadapi faktor dan pasar produk yang serupa. Sehingga yang seharusnya mereka lebih homogen dalam hal hasil dari ketidakpastian tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri lain. Nah, hipotesis yang diajukan adalah industri dengan hasil ketidakpastian terbesar baik karena pasar ataupun kurangnya informasi. Akan memiliki ERC yang paling besar. Penemuan ini bervariasi tergantung jenis industri-nya. Selanjutnya ada interest rate. Interest rate adalah jumlah dari tingkat pengembalian risk free rate dan risk premium. Collins dan Konhari memprediksikan adanya hubungan negatif temporal antara ERC dan risk free rate of interest. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat diskon dari perjumlahan tingkat pengembalian bebas resiko dan risk premium. Ketika tingkat bunga bebas resiko naik, maka present value revisi ekspektasi keuntungan masa depan itu akan turun. Namun argumen ini mengabaikan adanya inflasi yang akan mempengaruhi tingkat bunga dan perusahaan biasanya membebankan efek inflasi ini kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hubungan negatif ini secara implisit mengasumsikan bahwa perusahaan perubahan tingkat bunga secara positif itu bervariasi dengan perubahan tingkat bunga real. Selanjutnya ada financial leverage. Jeter dan Chenin menemukan hubungan negatif antara leverage dan ERC. Mereka juga menemukan hubungan yang kuat antara beta dengan ERC. Tidak signifikan setelah mengendalikan efek untuk leverage. hal ini menandakan bahwa resiko hutang terhadap modal perusahaan menangkap perbedaan dalam resiko lebih baik daripada beta. Beberapa teori lain mengemukakan yang pertama itu ada teori teorema Delfoot yang mengatakan ERC terkait secara positif dengan profit percentage faktor dan berhubungan secara negatif dengan resiko Delfoot perusahaan yang kedua ada teorema hutang maksimum ketika financial leverage meningkat maka harga saham akan meningkat dengan dua alasan yang pertama itu terbentuknya tax shield dan adanya sinyal positif bahwa leverage perusahaan terbawa dan yang terakhir pendekatan optimal leverage mengatakan ada sebuah posisi financial leverage yang ideal bagi perusahaan selanjutnya ada firm growth kesempatan pertumbuhan perusahaan itu direfleksikan dalam ERC yang lebih tinggi kesempatan tersebut termasuk proyek yang ada sekarang atau kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek yang diharapkan akan menghasilkan tiket pengembalian yang melebihi risk adjusted rate of return selanjutnya ada permanen dan temporary profit ERC selalu dihubungkan dengan teori keuangan yang menekankan pada arus kas terdiskon dan pengukuran akutansi dengan perlakuan yang pertama pengumuman profit dianalisis oleh investor yang memastikan beberapa banyak dari keuntungan yang tidak diekspektasikan akan menjadi keuntungan permanen yang kedua dengan pandangan bahwa peningkatan profit yang permanen akan menjadi peningkatan permanen dalam dividen investor menilai saham pada ekspektasi mereka yang telah direvisi terhadap arus kas terdiskon sehingga jika jumlah profit tidak diekspektasi diharapkan untuk bertahan akan ada pengembalian yang abnormal selanjutnya ada non-linear modeling kritik terhadap riset ERC adalah penjelasan kekuatan profit untuk harga saham rendah hubungan non-linear bergantung pada premis bahwa nilai absolut untuk keuntungan tidak diekspektasi berkolerasi negatif dengan profit persisten jika jadi jika ada kenaikan melonjak pada laba maka kemungkinan kenaikan tersebut menjadi permanen adalah kecil freeman dan si berpendapat bahwa unexpected profit return akan lebih baik dijalankan dengan hubungan artan yang berbentuk S yang cekung untuk perusahaan dengan berita buruk dan cembung untuk perusahaan dengan berita baik model artan ini mempostulasikan hubungan simetris antara unexpected profit yang positif dan negatif selanjutnya ada disaggregating profit lipa pertama kali menguji informasi yang tersedia dalam disaggregated profit untuk menguji hal tersebut ada enam komponen profit yang pertama itu ada gross profit general dan administrative expense depreciation expense interest expense income tax dan item lain diselidikin dengan pengembalian abnormal diregresi terhadap perubahan yang tidak diinginkan dalam komponen tersebut pendekatan alternatif disaggregasi adalah mendekomposisi profit ke dalam arus kas dan komponen akrual pendelitian yang dilakukan oleh slowan akan menunjukkan bahwa investor tidak mengerti perbedaan atribut persisten arus kas dan akrual selanjutnya ada cash flow hasil alternatif dari konten informasi antara cash flow versus profit yang pertama keduanya baik secara individual dan bertahap adalah penting keduanya secara individual adalah penting namun tidak secara bertahap penting keduanya secara individual adalah penting namun profit secara bertahap lebih penting selanjutnya ada balance sheet dan balance sheet components olshon berpendapat bahwa balance sheet bersamaan dengan profit menyediakan porsi yang lebih besar terhadap penjelasan akan kekuatan dari harga penelitian berikutnya dari Francis dan shipper juga menunjukkan bahwa profit dan akun netbook value kira-kira terhadap pada 60% dari bunga bagaimanapun melewati periode 1952 sampai dengan 1994 penurunan profit secara relevan dari 45% turun menjadi 5-10% dan komponen aset secara liability pada balance sheet meningkat dari 20-55% profit yang sudah usang dan item-item balance sheet sepanjang alur disarankan oleh analis investasi dan penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi juga meningkatkan penjelasan dasar terhadap kekuatan dari variable akutansi untuk harga isu model tersebut adalah dasar dalam menilai determinasi harga dan nilai intrinsic secara garis besar penyesuaian dan perbaikan model akan diharapkan dapat menjelaskan kekuatan dari variable dasar akutansi lebih dari 70-75% selanjutnya ada metodological issue banyak study yang menaparkan pada chapter ini perkembangan dari paper orisinal ball dan brown seperti Williams and fine lace menyarankan untuk sependapat dengan hasil dari penelitian adalah bentuk suatu bentuk suportif dari IMH dan adalah untuk akutansi yang tidak penting terhadap penilaian yang membawa ketujuan secara terpisah dan fakta yang ada bahwa EMH diasumsikan secara valid bersifat deskriptif kita sekarang ini masuk ke dalam konsiderasi literatur yang mencoba mendiskriminasikan antara hipotesa ini hipotesa-hipotesa dalam pusat literatur dimaksudkan sebagai hipotesa mekanis dan tidak berefek dan penelitian ini berusaha untuk mendeterminasi manipulasi akutansi yang dapat membodohi partisipan pasar dan juga terdapat trading strategi trading strategi nah hal tersebut itu akan muncul dari bentuk akutansi yang berbeda selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vinyi selanjutnya lari pas dari strategi terima kasih Terima kasih. Dan sebagian besar studi mengenai akuntansi efisiensi pasar modal telah diasumsikan terlebih dahulu. Namun, saat ini beberapa penelitian mempertanyakan asumsi ini dikarenakan dua buah pertemuan, yaitu yang pertama, adanya post announcement rate. Dan yang kedua, adanya derivasi dari trading rule yang menyatakan bahwa abnormal return akan terus didapatkan melalui perdagangan saham setelah informasi akuntansi bisa berluaskan ke publik. Post announcement rate terjadi di mana abnormal return berlanjut setelah pengumuman laba, sehingga kandungan informasi pengumuman laba tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam harga saham pada tanggal pengumuman. Sebagian besar penyimpangan terjadi pada tanggal pengumuman laba berikutnya, dan penyimpangan tersebut secara konsisten memiliki tanda prediksi untuk portfolio laba ekstrim. Sifat-sifat ini mengurangi kemungkinan penjelasan pasar yang efisien untuk drift tersebut. Adanya abnormal return yang didapatkan setelah pengumuman pendapatan menjadi sebuah anomali yang signifikan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama itu ada karena jumlahnya yang cukup mencermaskan. Misalnya, abnormal return yang didapatkan dari perdagangan berdasarkan old unknown information melebihi jumlah return normal di pasar. Yang kedua, anomali ini terjadi cukup sering karena pengumuman pendapatan dilakukan tiap kuartal. Dan yang ketiga, anomali ini bersifat valid secara ilmiah. Yang keempat, anomali ini memberikan implikasi kepada pasar modal. Dan yang terakhir, anomali ini berlawanan dengan model-model ekonomi keuangan yang biasanya digunakan. Menurut Sloan, tahun 1996 dalam studinya, membahas mengenai hubungan antara efisiensi pasar modal jangka panjang dengan accrual management serta pemikiran optimis para analisis mengenai pertumbuhan profit. Ia berargumen bahwa informasi yang berasal dari pemilik perusahaan, manajer, atau analisis merefleksikan pendapatan optimis mereka mengenai prospek perusahaan. Dan kemudian pasar akan bereaksi secara naif dan menyebabkan optimisme itu berdampak pada nilai saham. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa pasar seringkali gagal untuk mengenali manipulasi profit yang dilakukan perusahaan. Para peneliti juga menyatakan bahwa analisis yang berafiliasi dengan investment banking firm akan memberikan perkiraan profit, rekomendasi saham, serta perkiraan pertumbuhan yang lebih optimis. Jika dibanding dengan para analis yang tidak memiliki evaluasi. Yang selanjutnya, winner slash loser and overconfidence. Efek winner slash loser ini adalah contoh dari anomali asosiasi jangka panjang. Di mana saham yang memiliki return positive extreme atau winner atau return negative extreme atau loser diperingkatkan berdasarkan performa 3 tahun terakhir. Kemudian ditempatkan pada portfolio. Saham yang menjadi winner saat ini akan menjadi saham loser di kemudian hari. Dan begitu juga sebaliknya. Devon dan Teller menyatakan bahwa return jangka panjang ini disebabkan karena para investor terkadang bersikap overconfidence. Di mana sikap ini juga membuat para investor itu terlalu mengandalkan informasi yang mereka dapatkan sendiri. Dibanding dengan informasi yang telah disebarluaskan ke publik. Investor juga lebih mengandalkan performa yang telah lalu tanpa mempertimbangkan bahwa performa itu bisa menimbulkan efek yang sebaliknya di kemudian hari. Reaksi pasar terhadap valuasi nilai yang terlalu tinggi ini menyediakan kesempatan untuk memperoleh abnormal return. Yang selanjutnya, mekanistik or behavioral efek. Ada dua hipotesis yang digunakan pada cosmetic accounting. Yang pertama itu ada, pasar akan beraksi secara mekanis atas perubahan nilai akuntansi. Walaupun itu menyebabkan perubahan aliran kas ataupun tidak. Atau cosmetic accounting mekanistik hipotesis. Yang kedua, pasar akan mengabaikan perubahan nilai akuntansi jika perubahan tersebut tidak berdampak pada aliran kas perusahaan atau no effect hypothesis. Dalam manipulasi keuangan berdasarkan opportunistic perspective, ada berbagai cara yang bisa dilakukan mulai dari yang paling ekstrim. Yaitu melakukan perubahan hingga cara-cara lainnya seperti industry revolution, equity operating, debt confidence, and management compensation. Sedangkan dalam informasional perspective hanya terdapat dua cara, yaitu signaling and portfolio. Yang selanjutnya itu ada, manipulating accounting numbers. Pendapatan yang dikalkulasikan berdasarkan BGAP merupakan sebuah gambaran keadaan ekonomi perusahaan secara tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara, akuntan yang terpengaruh oleh subjektifitas dan interpretasi kultural dalam pengukuran, serta adanya manipulasi atau pengaturan laporan keuangan. Manajemen dapat melakukan pengaturan dengan dua cara, yaitu mengarahkan laporan keuangan untuk lebih mendekati nilai fundamentalnya, atau information from perspective, atau justru menjauhnya, atau opportunistic perspective. Ini adalah contoh struktur dari Deteksi The Quality and Probability of Accounting Management. Mana bukti-bukti yang ada sebelumnya itu menyatakan bahwa perubahan akuntansi, walaupun hanya berupa kosmetik jenis, dapat berpengaruh pada nilai saham. Nilai saham memang akan menyusahkan kembali terhadap nilai fundamentalnya. Namun, hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar satu tahun atau lebih. Kita dapat menggunakan reaksi harga saham sebagai indikasi kualitas. Maksudnya, sebagai indikasi kualitas itu, di mana adanya menunjukkan akuntansi. Kita dapat menggunakan caranya. Dan contoh cara yang pertama itu ada, menggunakan reaksi harga saham. Namun, reaksi tersebut tidak memiliki menggunakan reaksi harga saham. Namun, reaksi tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai akrual. Yang kedua itu, menggunakan reaksi para analis keuangan. Tetapi, hal ini juga tidak terlepas dari bias dan fokus kepada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan industri. Yang ketiga, opini auditor juga dapat dijadikan sebagai indikasi, walaupun masih banyak terdapat berdebatan mengenai independensi mereka. Keempat, adalah informasi dari Dewan Direksi. Namun, hal ini juga berkaitan erat dengan sisi korporate governance yang sedang dijalankan. Dan yang kelima itu, discretionary approval, yang berdasarkan pada pengetahuan spesifik. Terakhir, informasi didapat dari insider trading yang mengetahui perusahaan dengan baik, sehingga dapat memprediksi future return and earning dengan lebih akurat. Yang selanjutnya itu, ada learning objectives. Yang ketujuh, issues for auditors. Fakta-fakta empirik memperlihatkan bahwa laba akuntansi mengandung information content dan reaksi pasar terhadap angka akrual menjadi bias karena investor tidak mengapresiasi sifat akrual tersebut. Selain itu, terdapat fakta juga bahwa auditing berhubungan dengan cost of capital atau biaya modal. Banyak penelitian meneliti hubungan antara pihak auditor dan biaya modal dan permintaan untuk kualitas audit menghadapi masalah metodologis yang sama. Para peneliti tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kosual antara pilihan auditor dan biaya modal. Di sini ada terdapat bukti yang menghubungkan antara audit dengan cost of capital. Blackwell, Nolan, dan Winter menginvestigasi efek dari melakukan audit pada cost of debt capital bagi perusahaan yang secara legal saja membutuhkan untuk di-audit. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan audit akan dikenakan interes yang lebih rendah. Selain itu, semakin baik kualitas auditor yang digunakan maka cost of debt capital akan semakin berkurang. Ditemukan juga bahwa ketika perusahaan mengganti auditornya dari yang non-bis ke yang big atau ke yang lebih berkualitas maka cost of capital perusahaan akan berkurang. Peneliti juga menginvestigasi efek kepada harga ekuitas ketika terdapat guncangan eksternal kepada sistem seperti jatuhnya kantor auditor. Hasilnya adalah rata-rata perusahaan yang di-audit oleh kantor itu memiliki kejatuhan nilai saham dan efeknya lebih besar pada perusahaan yang baru melakukan IPO dibanding seasonate public offering. bukti bahwa klien yang menggunakan auditor besar akan memiliki cost of capital lebih rendah. Dijelaskan sebagai berikut. Ada investor menilai kualitas dan perlindungan kepastian yang diberikan oleh auditor besar hingga menyebar lebih untuk saham atau memberi bunga yang lebih rendah. Yang kedua itu ada perusahaan dilihat sebagai sebuah investasi yang baik dari alasan lain sehingga perusahaan memiliki keuntungan ekonomi dari hal ini dan dapat membayar biaya untuk auditor yang lebih baik. Yang ketiga, pilihan auditor dan cost of capital dapat juga disebabkan faktor lain seperti kualitas dari manajemen perusahaan atau kesempatan investasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.